Hai jumpa kembali di channel di subyarna di kesempatan hari ini saya mencoba untuk menggunakan tali HP yang ada di dadah ini apakah pas atau belum tolong dikomen nanti ya karena baru pertama kali untuk mencoba kali HP ini atau pemegang HP yang tidak ada ya semoga bisa pas Oke kita akan jalan untuk arah jalan Jendral Sudirman Jalan Jendral Sudirman ini akan melalui samping dari bustiran nantinya sementara di sebelah diri ada sampai wiatab bakti kemudian ada sampai negeri tua cimai belakang kiri kita akan belok ke kanan kita arah satu arah lagi dan disini selama ini dibuat searahnya supaya lebih lancar lagi ini adalah di sebelah timur dari rumah sakit Justira semua diarahkan ke arah utara sementara di depan sana ada pertigaan kalau yang ke kanan itu akan ke baros atau ke jalan tol sementara ini yang di sebelah kiri ada parkir timur rumah sakit Justira kita akan belok ke kiri untuk bisa masuk ke underpass oke kita udah jalan yang di depan Justira ini kita coba untuk ke arah sebelah kanan supaya bisa masuk underpass inilah underpass yang baru saja dirusmikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat Pak Lipan Kamil pada tanggal 22 Februari tahun 2022 yang lalu ini adalah ada tikungan di depan nikung ke kanan dan perlu hati-hati ini karena tikungannya memang tajam sekali kemudian di depan ini adalah underpassnya dimana di atasnya adalah ke REL kereta api dari sini lurus nah tidak boleh berhenti ada tanda letter S dicoret inilah underpass yang baru saja diresmikan dan sudah dioperasikan tampak rapi sekali memperlancar arus lalu lintas yang ada di daerah sini kita akan belok ke arah kanan oke habis underpassnya kita coba untuk belok arah dan ini di sebelah luar dari underpass menuju arah stasiun Cimai inilah dinding pembatas untuk arah underpass ini juga satu arah menuju arah mana di selatan dan di sini ada nampak siara kita masuk pada kiri kita jalan stasiun Cimai oke mudah-mudahan kamera ini bisa pas ya karena untuk mengepaskannya agak susah yang pertama uji coba pertama terlalu ke atas sehingga yang ke syuting adalah pohon-pohon dan ranting-ranting sementara ini sudah agak saya kebawakan semoga saja bisa pas ada mobil yang terus saja keluar dari stasiun kita akan terus dan di depan adalah belok ke arah tenan untuk menuju baros karena di sini satu arah semuanya dan di depan terlihat rel kereta api ada pintu balang dan kebetulan tidak ada kereta yang sedang lewat oke saya berdiri oke saya berdiri karena jalannya sedikit rusak oke jadi saya hanya memutar saja tadi dari depan gereja Ignatius Baros dia terputar masuk ke underpass dan kembali lagi ke sini lagi oke kembali ke yang tadi di depan situ kalau tadi saya ke arah kanan yang sementara ini saya lurus saja ya ya sekian aja untuk uji coba kamera hari ini oke terima kasih terima kasih telah menonton video ini silahkan bantu like subscribe dan share selamat menikmati